Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Malam Anda masih bersama saya Sofis Sharif Pak Zul Kivli, jadi selain Ducati siapa saja yang sudah datang motornya untuk persiapan balapan pekan depan? Kalau logistiknya hampir semua ya Bukan hanya untuk Asia Talent Cup yang mulai kualifikasinya besok dan racingnya lusa Tapi logistik untuk World Superbike pun sudah Saya kira sudah hampir semuanya sudah tiba di Lombok Tinggalkan ada persoalan visa yang harus melalui Jakarta Karena memang belum ada direct flight dari luar negeri ke Lombok yang mereka harus melalui Jakarta dulu Hingga proses administrasinya harus selesai di Jakarta Jadi mudah-mudahan kalau tidak ada aral merintang berita yang kami dapat tanggal 15 November Pembalapnya mulai hadir berdatangan di Lombok, negara barat Oke, saya beralih ke Bung Edi Bung Edi, kalau Anda lihat hari ini tadi kan kita juga melihat Pak Jokowi meresmikan Bahkan menjajal begitu kan ya pakai motor balap RI1 Secara kualitas, dilevelkan dengan berbagai sirkuit di dunia Mandalika ini posisinya seperti di mana dan kelebihan kekurangannya apa? Jadi gini Pak, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk membangun sirkuit ini Tidak mau yang sangat murah lah Ibaratnya sangat berkualitas dari segi asfal, dari segi desainnya Semua memakai alat bahan-bahan yang terbaik Kalau kita compare dengan sirkuit, misalnya dengan Sepang Perbedaannya dengan Sepang mengenai di karakter sirkuitnya saja Tapi mengenai materialnya saya yakin saat ini asfalnya yang terbaik di dunia Itu informasi yang saya dapat dari MGPA sebagai pemegang hak di sirkuitnya Dan mungkin Pak Gubernur juga sangat paham sekali waktu kita kunjungan dulu Itu memang berlapis-lapis itu asfal dipasang untuk menghindari misalnya hujan yang deras Biar gimana airnya cepat surut gitu Kalau panas juga tidak, asfalnya tidak memuai Jadi semua dipakai adalah yang terbaik Mbak Jadi saya rasa ini sudah dan diakui oleh Dorna Ini sangat layak untuk kejuaraan dunia Oke, itu bagian asfalnya Bagaimana dengan daya dukung di sekitar sirkuit sendiri? Mengenai daya dukung Misalnya dari segi untuk pariwisata Misalnya hotel atau transportasi Saya yakin Pak Gubernur sudah mempertimbangkan segalanya Hotel juga sekarang sudah ada pulman Walaupun informasinya belum beroperasi secara penuh Tapi kan sudah ada hotel dan rumah-rumah kecil yang dibangun oleh Pak Gubernur dan timnya itu Untuk menampung para hobis yang suka dengan MotoGP atau World Superbike Saya yakin itu sudah sangat bisa menampung penonton-penonton yang akan datang ke sirkuit Mandalika Kalau menurut Anda ini kan sirkuit Mandalika berada di Lombok Tengah begitu ya Bagaimana Apakah ini jadi lokasi yang ideal untuk dicapai oleh para rombongan tim balap Kira-kira untuk mencapai titik ideal supaya lebih mudah Karena tadi Pak Gubernur juga bilang ini urusan visa masih harus lewat ke Jakarta terlebih dahulu Apa yang bisa jadi masukan Pak Edi? Gini bahwa ini sudah given Mbak dari pemerintah pusat membangun sirkuit di Mandalika Dan itu diterima dengan baik oleh Pak Gubernur Memang kendalanya lokasi yang sangat sulit ini Bukan sangat sulit ya Mbak ya Pesawat yang menuju Mandalika atau Lombok masih sangat kurang Dan itu juga kendala bagi nanti penonton yang akan datang ke Mandalika Kalau kita bandingkan dengan siapa Dengan ke Mandalika apakah bisa sama gitu dengan tiket harga tiket seperti itu Saya yakin ya itulah jadi PR untuk Pak Gubernur nanti Gimana untuk mendatangkan penonton gitu loh Mbak Kalau saya bisa respon ya Mbak ya Silahkan Mungkin datang melalui Jakarta ini karena kan kondisi kita ini belum normal Masih dalam suasana pandemi sebenarnya Nah kalau misalnya sudah normal mungkin saya kira direct light bagaimana sebelumnya sudah datang Karena Lombok ini international airport juga Tapi sekarang kan international border itu belum sepenuhnya Masih hanya Jakarta dan Sulawesi Utara Tapi pada saatnya saya kira akan dilakukan di Lombok juga Oke karena harus lebih accessible begitu ya Apalagi kalau kita masuk ke 2022 MotoGP levelnya Tapi sejauh ini antusiasme masyarakat Baik domestik maupun internasional seperti apa Pak Zul? Sekarang dengan pemberitaan dengan kehadiran sirkuit Yang seperti dikatakan oleh Mas Edi tadi itu memang ada diferensiasi Jadi Pak Jokowi itu tidak mau setengah-setengah Jadi in term of quality dan lain sebagainya memang bagus sekali Apalagi pemandangan alamnya eksotismenya pantai yang demikian indah Apalagi dilihat dari atas itu memang tidak ada duanya Oleh karena itu wajar kalau penasaran keinginan tahuan Masyarakat untuk hadir di sirkuit itu begitu besar Sekarang pun masih seminggu dua minggu sebelum World Super Park itu hotel-hotel sudah penuh Kemudian tiket pesawat juga sudah penuh Dan bisa dirasakan bahwa kehadiran Iben ini betul-betul menggairahkan pariwisata dan ekonomi kita Bisa dibayangkan nanti kalau mau menopter dari motor GP-nya Saya beralih ke Bung Dede Yusuf Kalau teman-teman dari DPR melihat persiapan gelaran superbaik pekan depan seperti apa? Bung Dede Yusuf, kami mengalami gangguan Oh sorry, halo Oke silahkan Jadi kami optimis di komisi 10 itu jujur dua tahun kita ini kan boleh dikatakan perhelatan olahraga sangat sedikit sekali Baru terakhir kemarin pon itu juga membanggakan Dan superbaik ini juga bagi kami adalah sebuah momentum Momentum penting untuk mengembalikan dua hal Yang pertama adalah event-event olahraga Yang kedua adalah sport turism Kalau berbicara mengapa dipilih Mandalika Jawabannya sederhana Kita tahu Bali, NTB, NTT adalah daerah kunjungan wisata Yang boleh dikatakan sudah punya nama dalam percaturan internasional Tentu masing-masing memiliki spesifik kehasannya masing-masing Bali dengan khas budayanya Nanti NTT dengan Labuan Bajo dan lain-lain Nah NTB ini pun kalau kita lihat dari berdasarkan kunjungan Cukup signifikan Hanya masalahnya yang spesifiknya belum Tadi kata Pak Gubernur kan bukan hanya Tadi ayam taliwang saja Harus ada yang lain Nah menurut hemat kami bahwa Menurut desain besar olahraga itu Harus jelas Apabila sudah ditaruh olahraga motor atau mobil atau otomotif Di Mandalika atau di NTB ini Juga lainnya pun yang berkaitan dengan industri otomotif Harus ada di situ Karena kalau tidak nanti dia berdiri sendiri Dia hanya berbentuk satu sirkuit yang belum tentu Kemudian ada event-event kejuaraan superbike lainnya Tapi kalau di situ ada industri-industri otomotif Ada karuseri mobil Ada pengembangan Kita sebut saja yang berkaitan sama produk-produk mobil dan otomotif Saya yakin otomatis orang akan begitu beranggapan Kita mau nonton Kita pengen tahu tentang dunia otomotif Itu larinya ke Mandalika Siapa tahu Pak Edi Saputra besok akan berkantor nanti di Mandalika Hal-hal seperti inilah yang mesti menjadi catatan bagi pemerintah Jadi bukan hanya membangun venue-nya Tapi membangun sustainability-nya Keberlanjutannya Mas Dede Ini Mbak Sofi Saya mohon maaf Tadinya saya mengira Mas Dede ini masih pimpinan komisi 9 Rupanya sekarang di komisi 10 Ya Mohon maaf Jadi saya sangat Antusias ini ada Mas Dede ini Kebetulan Apa yang disampaikan beliau Dan memang tradisi motor di NTB ini luar biasa Dulu pembalap-pembalap nasional pun berasal dari sini Seperti Johnny Pranata dan lain-lain Bahkan kemarin Mas Dede Yang merebut medali emas Motor itu Pembalap dari Nusa Tenggara Barat Dari PON ya Tapi yang saya inginkan juga Kenapa Mas Dede perlu ke sini Dan saya dengar dua minggu lagi Teman-teman komisi 10 ini datang Ini ITDC itu sudah menyedia ITDC ini kan kawasan Mas Dede Jadi international event itu bisa dilakukan di sini Bahkan ITDC itu menyediakan satu komplek Kalau bisa Pak Menpora dan komisi 10 itu Ada sirkuit atletik internasional di dalam Mandalika ini Karena bagaimanapun atletik kemarin kita Merebut medali emas banyak di PON Bahkan pelari-pelari atletik dari NTB ini Ada yang jadi juara dunia Nah oleh karena itu kalau punya misalnya spot event Positioningnya itu nanti bisa spesifik di sini Kita punya sirkuit motor dan juga pelari-pelari atletik ini Bisa diakomodir Saya kira Mandalika will be one of the best destination di dunia Bu Dede silahkan ditanggapi Ya sebagai orang yang pernah bergulut jadi orang pemda Saya paham ini impian yang memang harus direalisasikan Ya oleh karena itu Pak Gubernur tidak bisa Ibaratnya hanya mengharapkan dukungan dari pusat saja Pak Gubernur bisa melakukan kerjasama-kerjasama Juga dengan investasi dari luar dengan swasta Poinnya tadi ketika RPJM Dari NTB sudah menetapkan ini adalah kawasan olahraga Kawasan venue untuk event Maka ya infrastruktur lainnya Termasuk pembangunan manusianya Sumber daya manusianya Perlu ada SMK yang khusus terkait hal ini Perwisatan itu tetap harus dilaksanakan Saya support Pak Gubernur Pekan depan itu kan kejuaraannya Balapannya adalah super baik Tapi tahun 2022 bakal ada yang spesial Karena levelnya adalah MotoGP Level balapan motor Salah satu yang tertinggi di dunia Saya ingin dapat kepastian dari Pak Zulkifli Bahwa kita akan jadi tuan rumah Proses kita jadi tuan rumah itu Sampai dengan nanti selesai bakal mulus Ada tidak jaminan itu Pak Zulkifli Jadi gini yang menyebabkan Ini disini kan pengelola kawasan Jadi dor naib Bukan hanya menjadi host dari pengelola Manage motor GP Tapi juga pre-season Dan work super baik ini Work super baik ini kan sedikit Satu tingkat di bawah motor GP Tapi pengelolanya juga dor naib Begitu juga yang mulai besok Asia Daring Cup juga dor naib Jadi bukan hanya event-event lain Dan itu sudah dilakukan di sirkuit Mandalika ini Tapi tentu saja Ini jadi tantangan buat kita Bahwa walaupun keinginan kita tinggi Untuk menghadirkan international event Yang bergensi disini demikian tinggi Kita ini belum normal Nah oleh karena itu kami mengapresiasi Pak Panglima TNI Kemudian Kapolri yang tidak Segan-segan untuk terus memantau Supaya kondisi itu memang betul-betul Jangan ada euforia berlebihan Tapi merupakan pandemi ini Jadi vaksinasi itu digesah Dan alhamdulillah dengan sinergi Pemda, TNI, dan polisi yang luar biasa 70% MTB ini sudah vaksinasi Dan bukan mustahil Akan mencapai 100% Untuk lombok tengah Di mana jadi lokasi Dari international event ini Oke saya mau dapat Apa namanya Tanggapan Juga mungkin masukan Baik dari Bung Edy maupun Bung Deddy Silahkan Bung Edy terlebih dahulu Ya mengenai masukannya Seperti paling utama adalah Bahwa saya ingin penyelenggaraan ini Berjalan baik Untuk menghadapi MotoGP ke depan Kalau event ini Terasa kurang baik Atau banyak kekurangan Saya rasa nanti akan banyak komplain Di event yang lebih besar Yaitu MotoGP Jadi memang Pak Gubernur sudah yakin lah Itu dengan timnya Sangat berkoordinasi dengan MGPA Dengan ITDC Maupun dengan Dorna Untuk mensukseskan WSPKI ini Mbak Oke Bung Edy silahkan Ini Kami berharap ya Jangan sampai ada Yang viral-viral Yang kemudian bikin orang Pusing kepala ya Lihatnya ya Nanti menjelang MotoGP ya Silahkan Ya Ya Catatan Catatan penting Tentunya adalah Panitia Yang saat ini berada di Apa Di ICBC ini Benar-benar Mulai mensortirlah Melakukan semacam Screening Komitmen Kepada para Pekerja yang ada di sana Bahwa ini adalah Acara negara Kita harus melihat ini adalah Acara negara Yang pertama Yang kedua Tentunya Sebagaimana juga Dengan apa yang terjadi Di PON Di tempat-tempat lain Pembangunan infrastruktur Yang Mengambil anggaran Triliunan Itu tadi saya katakan Harus sustain Dan harus ada Perencanaan yang matang Artinya Kita harus mulai berpikir Kedepan Satu Bekerjasama dengan kampus Sehingga Apa namanya Venue-venue Yang luar biasa Seperti ini Bisa termanfaatkan Untuk dari sisi pendidikan Pengembangan Bekerjasama dengan Dunia usaha Dunia industri Ya mungkin Ada apa Di situ Supaya Bukan hanya Menunggu Event tahunan saja Tetapi Ada yang Berkelanjutan Yang tadi Dan yang Tentu yang kami Dorong adalah Sport tourism Karena saya lihat Dari gambar ini ya Dari video Ini kan Pantainya indah sekali Saya membayangkan Ini bukan hanya MotoGP Bukan hanya superbike Tapi nanti ke depan Ada Misalnya Speedboat race Ya Ataupun Sport yang berkaitan Sama kapal Karena kalau sudah ada kapal Sudah ada mobil Itu otomatis akan menarik Investasi asing juga Untuk masuk Membuat event-event Internasional Itu gambaran saya Yang pertama itu Mbak Oke Yang kita harapkan Tentu saja Setelah Event-event besar ini Di tengah-tengahnya Harus ada event-event Yang bisa Menggunakan Mandalika juga Supaya lebih sustainable Karena kita sudah banyak belajar Dari beberapa Negara Yang menyelenggarakan Piala dunia Banyak sekali stadion-stadionnya Yang akhirnya Mangkrak Tidak terpakai Akan sangat sayang sekali Mandalika yang sangat cantik ini Kalau sampai kemudian Tidak dimanfaatkan Secara maksimal Pak Zul Bung Deddy Bung Eddy Terima kasih sudah bergabung Di Sapa Indonesia Malam Sehat terus Kita jumpa lagi lain waktu ya Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Pak Eddy Pak Eddy Pak Eddy Saudara saya